Seperti ini kan ada yang mengkerut, kalau sudah mengkerut itu nggak mungkin bisa hidup juga. Dia nggak bisa keluar tunas, nggak bisa. Dia mengaduk hatinya mantan. Satu bulan setengah, sudah segini. Nggak pernah pakai pupuk ini, cuma cukup media yang tadi. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan kami, saya sendiri ini Mas Anto Ria Prasetyo dengan Edil Gunsai. Dengan kesempatan ini, kita akan memberi wawasan sedikit tentang cara penanaman Arabica atau Kelambis Hitam. Jadi, ini dari pengalaman yang ada dari teman kami, ini memang spesialis sudah puluhan tahun mungkin. Mungkin mengerti dan menangani, menanam yang baik dan bagus dan benar. Mungkin secara pengalamannya dia sendiri mungkin ya. Mari kita tanya-tanya dulu sama Pak Badi ya. Assalamualaikum Pak Badi. Di kesempatan kali ini kan mau memberi wawasan sama teman-teman biar tahu caranya benar itu. Cara tanam Arabica atau Kelambis Hitam itu dengan media memakai apa saja, Pak? Mungkin saya diolahkan dari Pak Badi sendiri ya. Ya, terima kasih. Sebelumnya, salam bonsai kepada semua pencinta bonsai ya. Terutama pencinta Arabica atau Kelambis Hitam. Banyak kadang orang salah dalam memilih media. Sebenarnya Arabica itu atau Kelambis Hitam ini gampanglah secara pemilihan media ya. Yang pertama kita pakai pasir malang. Seharusnya pasir malang. Karena enggak ada pasir malang, kita pakai pasir sungai ya. Yang kedua kita pakai pupuk kandang. Yang ketiga kita pakai sekam. Sekam yang sudah busuk apa? Sekam yang masih bagus baru enggak ada masalah itu, Pak? Seharusnya yang sudah busuk. Tapi berhubung enggak ada ya seadanya lah. Seadanya. Soalnya Arabica ini enggak terlalu ruwet ya. Gampang kok Arabica itu. Dibikin gampang saja. Kadang itu kan orang itu apa ya? Enggak tahu cara nanamnya apa gimana, datanya. Terus nanti akhirnya mati dan lain sebagainya. Nah itu kan itu dari cara tekniknya saja mungkin bisa diurahkan sama Pak Fadi. Nanti mungkin di cara nanamnya, bahannya milih bahannya seperti apa gitu kan. Nanti Pak Fadi bisa diurahkan lagi. Monggo Pak Fadi. Yang pertama ya, kita cari bahan ini. Seperti ini bahannya ya. Bahan dong elan ya, Pak? Bahan dong elan ini. Kita lihat dulu pohon itu. Seperti ini kan ada yang mengkerut. Kalau sudah mengkerut itu enggak mungkin bisa hidup juga. Oh dia enggak bisa keluar tunas gitu ya, Pak? Enggak bisa. Hidup padang cuma sebentar. Sisa-sisa tambirah apa itu? Makanan. Oh dia makanan. Padang yang jadi faktor paling fatal itu adalah media. Ada Arabica pertama kita tanam subur. Sudah itu lambat laun dia mulai turun, 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 segera. Itu dari faktor media. Kesalahan media tanam. Cara tanamnya Pak, Monggo? Yang pertama, ini seperti saya bilang tadi ya, pasir sungai. Karena tidak ada pasir malang. Sebenarnya lebih bagus pasir malang. Dan seadanya saja lah. Iya. Segera ini ya Pak. Ini pupuk kandang ya. Sama sekam. Kita campur saja sudah. Ini aduk-aduk jadi satu ya, Pak? Di aduk-aduk seperti mengaduk hatinya. Oh nooo! Mantap, mantap, mantap. Arabica itu bandel. Bandel kayak mantan sejajah itu, Pak. Mantan sejajah Arabica ini. Bebas, ya. Kalau kita pakainya tanah biasa itu, Pak. Memang subur awalnya, cuma kebelakangnya kurang. Kalau pakai ini, akan terus-terusan. Saya jarang pakai pupuk. Kalau ada orang pakai pupuk ini ya. Pupuk itu, selalu saya enggak. Cukup ini saja lah, yang alami. Oh, bisa lihat, Pak. Jadi menurut pengalaman Bapak ini ya, yang sudah dijalankan, sudah berpuluh-puluh tahun mungkin, dengan bisa adanya kecenjang kesuksesan ini ya, Pak. Bisa diurahkan sama teman-teman. Ini benar-benar ilmu, teman-teman. Organik alami itu. Wawasan dari Pak Fadi ini, dia pematik juga, dan dia itu kolektor juga, seringkalinya bahan jadi, bahan kurang belum jadi, bahan dongkelan. Dia juga, jualan juga ya, Pak. Dari harga minim sampai harga ke ratusan juta, teman-teman. Ya, macam-macam lah. Mungkin bisa nanti pemesanan atau apa, langsung saja yang didiskripsi kami, nantinya akan saya isi. Sudah cukup uang. Ya. Kita siapkan portnya dulu ya, Pak. Kita harusnya pakai saringan ya, berhubung tidak ada saringan, pakai karun. Yang simpel-simpel saja. Ya, sederhana ya. Tempatnya agar media nggak turun. Lubangi. Sudah berapa tahun, Pak? Ini bulan-bulan ini, Pak. Kurang lebih sedikit dari 12 tahun. Waduh mantan. Sudah tahu, cara menanganinya seperti apa itu jelas. Ini kan lebih jelas lagi, kita dipraktekan, dan dikasih tahu, memilih bahan. Kita putar. Kita tambah. Ini media yang sudah ada. Ini nantinya, misalkan ya, karena mungkin di posisi rumah teman-teman ya, nggak ada ayuk gitu, tempat yang teduh gitu. Misalkan langsung dikasih tempat yang langsung panas terik itu nggak masalah, Pak. Kalau Arabica harus panas? Oh, gitu. Dia memang harus panas ya, Pak. Pertama dari dongkel, harus panas kayak gini. Nggak usah pakai disungkup. Kebanyakan orang kan pakai disungkup. Oh, sungkup plastik seperti nanam pohon serut, ya? Kalau Arabica, kan? Kalau kita sungkup, benar dia terubus. Tunas. Mungkin berapa senti. Nanti kalau sudah dibuka, dia mundur. Kalau Arabica, kan? Menurut pengalaman saya, setiap orang kan beda-beda. Iya. Itu pengalaman saya seperti itu. Jadi, tidak usah pakai disungkup juga, ya kan, Mbak? Ini titiknya lebih jelas, catok, torwelo-welo. Bapak E, Pak Fadi. Mungkin ini langsung nanti siram. Kasih air ya, Pak, ya? Tinggal ada air. Mudik, taruh mana tempat lokasi, teman-teman fleksibel. Nggak apa-apa. Ini katanya bandel. Kayak anak kecil itu. Angkat bandel gimana? Iya, Pak Fadi. Contoh. Arabica ini kalau di bawah terik matahari. Kalau bisa, sehari dua kali. Pagi atau malam. Oh, gitu. Lebih syukur dia. Satu hari, satu kali juga bisa. Masih syukur dia dua kali lah. Dua kali sehari dalam satu hari, ya. Pagi sama sore atau malam pun misalkan nggak bisa. Sore bisa diatur dengan malam. Iya, masalah fleksibel, ya, Pak. Karena ada yang penting dua kali. Misalkan dikasih campuran obat-obat itu pupuk-pupuk yang di jualan di pupuk-pupuk itu. Masalah nggak di Arabica itu, Pak? Saya kalau masalah itu kurang paham. Kalau saya selama saya menangani Arabica, saya belum pernah pakai pupuk. Cukup yang alami tadi, ya. Itu perkembangannya juga syukur-syukur, ya. Seperti itu sampelnya, teman-teman, ya. Terus itu yang sudah ada sampelnya, yang sudah jadi. Ini sekitar satu bulan setengah, sudah segini. Perkembangannya ini jauh lebih cepat, ya, Pak? Lebih cepat. Daripada serut atau apa, ya, Pak? Lebih cepat. Ini baru satu bulan setengah berjaraan. Satu bulan setengah, sudah segini. Mulai dari penanaman, seperti ini. Dari penanaman tadi, Terus dibiarkan gini, Sampai satu bulan setengah, Sudah perjalanan sudah jauh, teman-teman. Ya, ini mulai dari penanaman, Nggak pernah ditaruh di tempat terduh. Nggak pernah disungkup langsung. Oh, lost gitu ya. Mantep-mantep. Intinya kalau Arabica itu suka tempat yang terbuka. Oh, gitu. Seperti suatu hubungan. Angkat nih, teman-teman nih. Ini juga, Ini sama. Satu bulan setengah. Satu bulan setengah, ini sama. Sudah siap ramping dasar kan ini. Kalau yang itu, Pak, itu sudah usah di media situ, Tanem ini berapa bulan? Ini sekitar dua bulanan. Wah, dua bulan sudah besar-besar nih, teman-teman. Segini-gini. Setelnya, teman-teman. Segini-gini, teman-teman. Lihat nih, Pak. Ketik atkannya. Ini juga besar. Dua bulanan. Dua bulan saja segini. Tadi satu bulan setengah, satu bulan ya, Pak. Ini sama. Sekitar dua bulan. Tidak segini-gini. Mantep nih, teman-teman. Kalau Arabica ini cepat. Pertumbuhannya cepat. Memak berduri. Kalau untuk secara pengawatan ini, nanti itu kan durinya dihilangkan dulu, baru nanti kita ditahan. Gitu ya, Pak? Ya, jadi lebih dipahami lagi. Jangan takut-takut untuk... Untuk takut kita cari bahan Arabica. Kalau yang sudah jadi seperti ini. Ini hasil media dari tadi. Ini sudah dipesan sama orang ya, Pak? Ini punya orang Semarang. Pak Condro. Ini hasil medianya dari tadi. Tidak pernah pakai pupuk ini. Cuma pupuk media yang tadi. Ini teman-teman yang sudah jadi. Best time ya, Pak? Best time. Mantep. Kontes Jember. Kontes Jember. Satu kali apa dua kali? Satu kali. Oh, satu kali. Satu kali, teman-teman. Ini best time bulu. Oke. Orangnya Pak Ferdi ini jelas sekali. Bagi teman-teman nantinya yang mau minat main Arabica, bisa hubungi kami. Atau Pak Ferdi sendiri nanti di deskripsi kami. Akan kami munculkan link-link yang memang sudah dicantumkan sama Pak Ferdi. Mungkin di Semarang ada juga rekanan kerjanya Pak Ferdi. Lebih mudah diakses dari Semarang. Atau dari mana nanti bisa dihubungkan sama Pak Ferdi sendiri. Cukup sekian dari kami. Jangan lupa tekan tombol channel kami. Subscribe, like, komen. Salam satu hobi. Salam bonsai.